Pasukan berani mati pembela Jokowi, akan mengadakan apel akbar di tubuh proklamasi Jakarta pada minggu 22 September tahun 2024. Apel akbar ini menunjukkan komitmen dalam menjaga Jokowi, dan keluarga dari Anasir jahat yang ingin menjatuhkannya dari kekuasaan. Demikian dikatakan koordinator pasukan berani mati pembela Jokowi, Sukodikdo Wardoyo dalam pernyataan kepada wartawan, Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Pasukan berani mati pembela Jokowi dari seluruh Indonesia akan berkumpul di Jakarta, ungkapnya. Sukodikdo mengklaim sudah mengajukan surat pemberitahuan, dan izin kepada aparat kepolisian terkait apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi. Kita selalu mematuhi prosedur dan konstitusi ketika akan melakukan berbagai kegiatan termasuk apel akbar, tegasnya. Ia mentargetkan apel akbar pasukan berani mati pembela Jokowi berjumlah 20 ribu yang memiliki militansi tinggi. Anggota kami bukan kaleng-kaleng dan jelas mempunyai ideologi Pancasila dan pembela Jokowi, paparnya. Kata Sukodikdo, saat ini ada situasi yang tidak kondusif, dari mantan orang-orang terdekat Jokowi yang ingin memperburuk bangsa Indonesia. Orang-orang terdekat Jokowi sakit hati karena kalah di Pilpres 2024 dan terus memprovokasi rakyat, tegasnya. Terima kasih telah menonton!